Sekedar saran buat teman-teman untuk memasang bata merah gunakan jalur panjang seperti ini Adonan semen bagian tengah usahakan lebih rendah daripada yang pinggir Pasang semen sepanjang mungkin sesuai dengan jangkauan kita Jangan terlalu banyak geser dan pindah tempat biar tidak memakan waktu Kondisi bata merah harus betul-betul basah Jika tidak air semen akan dihisap oleh bata tersebut Akibatnya pasangan mudah terlepas dan tidak akan kuat Adonan yang pertama akan cepat kering jika bata merah kurang basah Karena kita pakai jalur yang sangat panjang Dengan cara ini pasangan kalian akan lurus dan bagus Sistem borong, sistem harian saran saya teman-teman harus tetap pakai cara ini Jangan asal tempel, buat tekanan dari atas sedikit agar semen lebih padat Sering terjadi bata merah lebarnya tidak sama Usahakan rata di bagian depan atau tampak muka Mempermudah kita dalam pengerjaan plaster tembok Kerjasama yang seimbang antara tukang bata dan tukang plaster akan mempercepat dalam proyek pekerjaan kita Finish terakhir dalam pemasangan bata merah Untuk sisa semen, bagian dalam dan bagian luar Bersihkan agar tampak rapi dan bagus Jika suka silahkan share video ini ke teman yang lainnya Bukan maksud untuk menggurui tapi kami ingin berbagi Sampai disini dulu semoga ini bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya